What's up guys, friends! Welcome back to Time Out! Utah Jazz-nya lagi di Minnesota ya, jadi gak bisa ketemu pemainnya Utah Jazz. Kok gak bisa ketemu sohib kita tuh, si Donovan Mitchell. Tapi, ini menurut gue pengalaman yang luar biasa banget untuk Derek, dia bisa langsung bisa melihat ya. Bagaimana sih kerennya dan juga canggihnya, fasilitasnya, tim-tim NBA. Gue pun juga belum punya kesempatan untuk melihat itu. Jadi, dia sangat beruntung sekali. Gue tadi gak tau apakah Derek akan tanding atau tidak di Utah sekarang ini. Tapi yang pasti, kabar gembira. Gue udah beli tiket nih ke Las Vegas. Jadi, minggu depan itu gue akan mencoba untuk meliput Derek Michael yang akan bertanding di Las Vegas. Hopefully, you guys gonna like my coverage. Doain aja juga semuanya lancar. Semoga juga gue dapet pasnya. Gue baru aja teriselesai isi formulirnya sebagai media. Semoga aja gak dipersulit sih. Kalau memang nanti mungkin ada masalah dengan media. Pas mungkin kita nonton sebagai penonton aja sih nanti. Tapi gue harapkan gue bisa produce beberapa konten. Ini demi kalian semua. Demi kalian semua. Gue berangkat ke Las Vegas juga. Untuk bisa menonton Derek Michael. Jadi, dia tuh akan bertanding di sebuah local competition. Dimana dia akan merepresentatifkan. Bahasa Indonesia bener ya. Dia akan represent NBA Global Academy. Tapi dia mainnya sama NBA Global Academy Latin America. Kok gue gak salah namanya. So, it's gonna be fun. Itu salah satu turnamen yang besar banget untuk anak-anak SMA di Las Vegas. So, very excited. Semoga aja bisa kasih highlights-highlights yang keren juga nanti ya. Derek Michael ya. And, of course, gue baru aja dapet email juga dari NBA. Kok gue ditolak untuk ngeliput di Madison Square Garden. Hari Minggu nanti. Itu pertanyaannya antara Milwaukee Bucks dan juga New York Knicks. Dan juga tampaknya akan sulit untuk mendapatkan yang Golden State Warriors melawan New York Knicks. Padahal itu tadinya adalah akan jadi kado natal gue. Untuk para subscribers gue yang non-member. Gue tadinya bikin travel for basketball untuk New York Knicks. lawan Golden State Warriors. Tapi tampaknya belum bisa terjadi. Tapi semoga aja gue akan coba untuk nonton Nets lawan Raptors. Semoga yang itu bisa dapet sih ya. Oke, sekarang kita masuk ke comment of the day. Comment of the day datangin dari Tom's. Kalau istirahat bikin Lakers jago, mending gak usah masuk ke playoff. Biar istirahatnya lama. Waduh, kita masih ngecengin Lakers terus ya sekarang ini ya. Tapi, ya, kemarin kita bahas tentang Lakers. Dimana mereka setelah istirahat 4 hari malam ini jadi jagoan gak sih? Tapi, kalau Lakers gak masuk ke playoff sih gak seru sih. Gue tetap berharap Lakers akan masuk ke playoff. So, shout out to Tom's. Oke, sekarang kita akan langsung ke timeout hari ini. Timeout, geng. Ada keajaiban dunia apa nih? Houston Rockets masih belum kalah. Mereka sekarang menang 7 kali secara bruntun. Hari ini, tapi Jacob ya. Oh, bersinar sekali hari ini. Jacob akhirnya menunjukkan taringnya. Wow, bahasanya. Tapi, Rockets hari ini mengalahkan Brooklyn Nets dengan skosok 14-104-66-16. masih hidup, guys. Masih hidup. Dan semoga hari ini gue gak nge-jinx Houston Rockets. Tapi, the best player from Arizona State is on the Rockets team hari ini. Dimana Jacob, the birthday boy. Happy birthday to Jacob. Outplay James Horan hari ini. 7 dari 7 tembakannya totalnya 18 poin. Setengah sih ngeliat si Josh Christopher ini akhirnya menemukan kesempatan untuk bermain. He's putting a lot of work. Kalau gue liat dari tiap kali. Waktu itu gue nonton Rockets lawan Lakers aja. Dia senum pertandingan tuh udah 2 jam, 3 jam sebelumnya. Udah keluar, udah pemanasan. Udah work on his game. Jadi, he deserve it. Dan kalau gue liat, dia mainnya kayak mirip kayak J.R. Smith ya, guys ya. Tapi lebih kontrol lah mainnya. J.R. Smith. And of course, defense-nya juga lebih bagus. So, hopefully dia ke depannya akan terus mendapatkan menit sih. Karena dia waktu Summer League juga defense-nya menurut gue gokil banget ya. And tadi Houston sebenernya cepet up cuma 4 points doang di quarter keempat. Tapi abis itu Gary Bird showed up. Gue gak tau sih kenapa jujurnya Gary St. Matthews panggil Larry Bird. Dan juga karena jadi nama Gary Bird. Tapi mungkin dia adalah kadang pemain Rockets yang paling populer di Houston sih. Clash banget. Tadi dia di quarter keempat, dia sempet 3 points. Ada slam dunk juga dan juga steal on Harden. Dan gue masih gak tau kenapa Harden tadi nge-giring bolanya kayak gitu. Dan akhirnya steal ya, bisa masuk check-in full juga sih. Tapi gila, si Gary St. Matthews ini kayak bohoki sih. Ini orang kayak bohokinya gila-gila untuk Rockets. Karena sejak dia masuk, Rockets tiba-tiba jadi jago. And dia diambil dari wafer ya. Tapi malah dari wafer ini dia menjadi juru selamat untuk Houston Rockets. Dia berjasa banget sih untuk banyak kemenangannya Houston Rockets. Menurut gue Gary Bird hari ini 19 points. Selain 19 points, dia juga trending topic di Twitter. Tapi dalam 11 pertandingan dia sama Rockets ya, 10-nya itu dia gak ada turnovers lah. Menurut gue itu amazing banget sih. Dan top score out-nya hari ini dari Houston Rockets adalah Eric Gordon dengan 21 points. Eric Gordon lagi jago-jagonya juga akhir-akhir ini. Value, harga, trade-nya dia akan naik banget sih menurut gue ya. Padahal waktu itu kayaknya orang mana ada yang mau ngambil Eric Gordon. Tapi gue liat beberapa performance sebelum ini sih, tim-tim kayaknya bakal ngincar dia sih nanti ya untuk di-trade. And Harden hari ini kembali lagi ke Houston, dapet tribute juga hari ini dari Houston Rockets. Tapi Harden sama Cam Thomas sih hari ini pundaknya berat sih. Cuma mereka berdua-dua mulut gue yang main yang bagus untuk Brooklyn Nets. Harden 25 points, 11 ribon, 8 asis. Sedangkan Cam Thomas hari ini 18 points. Pemain nice lainnya sayur semua guys, mainnya. Dan kita semua juga kena tipu-tipu nih sama si Kevin Durant. Kemain ball dia baru marah bilang, oh iya gue akan main lagi lah. Gak ngaruh gue mau main berapa menit. I just wanna play ball. Hari ini ternyata tidak bermain. Kita kena prank guys, kena prank semua. Tiba-tiba deh rest. Parah banget loh, Kedy. And sekarang kita berada ke defending champion Milwaukee Bucks. Yang hari ini kalah dari tim B-nya Milwaukee. Dari tim, gue mau ngecengin jadi salah ngomongnya. Dengan tim B-nya Miami Heat ya. Dengan skososos 13-104. Menurut gue agak malu-maluin juga nih. Milwaukee Bucks kalah sama two-way player Caleb Martin. Lalu juga undrafted Max Truss. And of course bench player Casey Ockpala. Tapi hari ini Caleb sih kesehatanan banget sih menurut gue. Mungkin game terbaiknya dia dalam karirnya dia. Dan ini mungkin akan membuat karirnya panjang juga di NBA. Karena game ini 28 points. 6 out of 8, 3 point-nya. 8 rebounds dan juga 2 block shots. Fansnya Heat tadi ada yang nge-tweet. Give him the max contract. I've seen enough. Ya kali lah kasih max contract ke Caleb Martin. Tapi pasti low-key. This is a great pick-off for the Miami Heat. Ini pertama kalinya Bucks juga kalah. Dengan saat big three-nya mereka bermain hari ini. Lumayan statement win. Menurut statement win. Walaupun kita tahu sebelumnya mereka abis kalah juga dari Milwaukee di Milwaukee. Tapi menurut gue tanpa Jimmy, tanpa Bam. Ini menurut gue luar biasa. Waktu sisi Miami bisa menang. National televised game juga hari ini. Great strategy though. Tapi dari coach Eric Spostra ada adjustment. Dia kali ini gak main zone. Dan juga gak ada switch di defense-nya mereka. And it helps a lot. And of course PJ Tucker hari ini puts on a defensive clinic on the Great Freak. Hari ini. Tadi sempet 0 point lama banget tuh dari si Yanis hari ini. And of course si Caleb Martin juga defense-nya hari ini oke banget. And yeah. Tapi Bucks hari ini juga mainnya lagi like shit banget sih. Makanya itu agak susah juga main-nya untuk memenangkan game hari ini. Nih oke Hayodosun, apakah anda kena Jinx timeout? Hayodosun mungkin ada puji-puji kayaknya di timeout. Setelah dia impressive banget di game media sebagai starter pertama. Sebagai starter untuk pertama kalinya dalam karirnya. Tapi hari ini Doi quiet banget. Doi 34 menit hanya 5 point saja. Dan Bucks hari ini kalah juga di dominasi sama Cavaliers dengan skosos 1592. 6 players dalam double figures untuk si Cavaliers di lead sama Darius Garland dengan 24 point. Evan Mobley 16 point, 9 rebound dan juga karir-harir 5 block shots. Ini kemenangan ke-10nya Cav atas tim dengan rekor di atas 500. And of course game ke-11 di mana mereka berhasil menahan lawannya di bawah 100 point. So defense-nya Cavaliers kembali oke banget. Tapi game kayak gini menurut gue memperlihatkan bahwa Bulls itu emang tipis ya. Kita tau emang dia ada 6 pemain yang keluar hari ini gak bisa bermain. Tapi tipis dan juga pendek sebenernya size-nya sih. Kalau tim-tim dengan frontcourt yang tinggi-tinggi ini. Menurut gue this is just a matchup nightmare aja. Tampaknya Bulls memang harus cari satu lagi lah paling gak ya. Pemain center yang tinggi dan juga solid sih. Kemudian jadi backup. Semakin hari semakin impressed kita dengan Darius Garland, dengan Evan Mobley, dengan Jared Allen. Tapi menurut gue Garland ya. Darius Garland tahun ini sih gila banget sih. Gak ada obat sama sekali. Dan he should be in the running for most improved player sih this season. And Mobley semoga aja sehat terus. Kalau dia sehat terus menurut gue he's a lock man. A lock untuk rookie of the year. Gila ya dia mengingatkan gue dengan kadang-kadang Kevin Garnett. Kadang-kadang Tim Duncan. Kadang-kadang Anthony Davis. Jadi ini emang future-nya Cavaliers sih udah oke banget sih. Kalau dia bisa sehat terus dan juga bisa stay bersama Cavaliers. Menurut gue dia kayaknya udah hampir pasti sih rookie of the year. Dan juga menjadi rookie pertama nih. Sejak Lebron James di Cavaliers yang berhasil mencetak 5 block shot. And the Cavs are for real man. If you are betting, don't bet against them man. Just take them. Karena mereka itu salah satu tim terbaik dengan. Untuk against the spread tuh sih. And of course. Hari ini kita semua fokus kepada Steph Curry. Ya ataupun juga kita live chat. Tapi sayangnya. Steph hari ini belum bisa memencangkan record 3 point-nya Ray Allen. Karena hari ini doi kayaknya kepikiran tuh di lapangan. Setiap kali nembaknya kayaknya ada sesuatu kayaknya beban juga kayaknya. Mungkin orang hari ini juga pada all eyes on him juga. Ya. Hari ini dia mainnya agak bapuk dikit nembaknya. Dan Warriors pun juga bapuk hari ini mainnya. Tapi untungnya masih menang ya. Dari Portland dengan score 104-94. Steph 22 point. 6 dari 17 3 point-nya. Dia butuh 10 lagi. Untuk mencahkan recordnya Ray Allen. Mungkin dia pengen selebrasi sama adiknya. Saat kary-kary next game dia akan melawan Philadelphia 76ers. Mungkin disimpen disitu. Mungkin nanti game itu 11 kali 3 point. Gue gak akan kaget sih. I think that's gotta be a great story juga. Dimana dia bisa melakukan record itu. Pas di lapangan ada adiknya sih menurut gue. A great story line sih. That's a great story line. Dan mungkin itu yang akan dilakukan sama Steph Curry nanti. But overall hari ini Warriors emang struggling banget tembakannya. Only 40% from the field. And of course 30% doang dari 30. Eh dari 30. 30% saja dari 3 point hari ini. Beda banget energinya. Mereka hari ini menurut gue. Hari ini mereka tuh gak dapet play. Dimana yang bisa electrify the stadium. Apa ya. Menaikan intensity. Mereka gue hari ini gak ngeliat ada dunk. Ataupun apapun play. Gimana yang bikin mereka tuh hype banget sih. Biasanya ada dunk dari GP2. Ataupun juga ada dunk dari JTA. Tapi hari ini tidak terjadi. Tapi gak masalah lah. Masih menang. And Warriors hari ini. Rekornya menjadi 21 dan 4. Dan apakah ini mungkin home game terakhirnya. Warriors tanpa Klay Thompson. Bisa jadi. Ini adalah potensi sih. Potensi bisa jadi. Ini adalah home game terakhirnya mereka tanpa Klay Thompson. And we are all excited. Klay Thompson bisa bermain mungkin 10 hari lagi. Atau 2 minggu lagi. We cannot wait man. And we are ready to watch him play and back on the court. And of course hari ini kita harus ngomongin Brandon Boston have arrived guys. Semoga kalian ngerti gue ngomong apa ya. Brandon Boston have arrived guys. Bener kan bahasa Inggris gue. Gue kadang suka ragu bahasa Inggris gue. Tapi hari ini dia mencetak 27 poin untuk mengalahkan Boston. Boston beat Boston. 114, 111. Gak ada PG loh hari ini. Gak ada PG lagi. Untungnya menang. Dan juga tadi si Reggie Jackson. Ternyata-ternyata suka ngelawak juga. Hampir aja Clippers skala. Gira-giranya Reggie Jackson. Tapi untungnya tadi Brandon Boston mainnya bagus banget. Dia mencetak 27 poin untuk Lost Energy Clippers. Dan dia kayaknya sejak cetak 46 poin ya. Di NBA G League tuh kayaknya bener-bener. Wah confident levelnya meroket banget lah. Dan ini pun dia gak bisa miss dari 3 poin lain menurut gue. Dan kok gue liat dia tuh mainnya mirip ya. Sama ke Wai sama PG. Itu adalah mentornya dia juga. Tapi ya paling penting adalah gue rekan dia bisa konsisten sih. At least gak cuma 1 game doang ya. Gak one hit wonder gitu. Semoga di game-game berikutnya pun juga dia bisa jago. Karena memang sebelum itu juga gue bilang kan. Kalo Brandon Boston tuh gamen cocok banget di NBA. I think he's gonna be a star. Walaupun kita omongin dulu bahwa dia struggling di Kentucky. Tapi menurut gue NBA is a different game aja sih. Dan dia game-nya yang lebih cocok untuk di NBA dan Celtics. Kasian banget sih. Kalah back-to-back dari tim Los Angeles. Oke. Itu doang sih gue ingin bahas dari NBA. Gue tau game-nya hari ini banyak banget. Ada 13 game. Gak mungkin gue bisa bahas semua. Gue pun juga udah ngantuk. Sekarang ini jujur aja. Tapi Zion. Gue mau share dulu. Ini fotonya tiba-tiba ketemu fansnya kurus banget. Maksudnya berat-berat ini ideal lah. Gak segendut yang kemarin itu yang kita bahas di Time Out. Mungkin ini kasusnya sama kayak James Harden kali. Mungkin dia di dalamnya pake baju apa gitu. Yang keliatan itu tuh bikin dia agak gendutan aja sih. Ya, I think Zion. Makanya waktu itu gue juga sebelum bilang. Ini kayak Photoshop deh kayaknya. But it looks good though. Tapi kita belum tau kapan dia bisa comeback. Hopefully very soon ya. Dan Brandon Ingram pun sudah minta di-trade kayaknya. Dari Pelicans. Oke. Karena kita masuk ke prediksi. Awesome banget kita ngelain megangnya. Si Golden State Warriors. And of course gak tembus. Maka yang gue bilang. Kenapis? Itu line-nya kecil banget ya. Kenapa line-nya gak minus 18 gitu. So actually. Beneran tuh. Terjadi kalau line-nya itu sebenernya fishy banget. But besok kita harus bounce back. Di grup prediksi pun juga kita harus bounce back. Gak mau tau pokoknya. Besok gue milih Spurs sih. Plus satu setengah. Mereka akan main di home. Hari ini Denver overtime. Walaupun memang pemain-pemainnya Denver mainnya menitnya masih rata. Tapi gak tau kenapa feeling gue besok kayak Spurs bisa menang sih. Kayaknya pemain mudanya Spurs besok akan bounce back setelah kalah dari New York Knicks. So besok I'm taking Spurs plus satu setengah. Good luck everybody. Dan sekarang kita masuk ke top shoes. Top shoes cuma ada satu doang yang gue ingin share. Ada sepatunya Pijitakan. Hari ini dipake Kobe 6 Pro Throw Colorways. Ini gue belum pernah liat. Ini pertama kali gue liat. And this is pretty dope. Dan sekarang kita bila ke top place. Kita akan mulai dengan Herb Jones. Ini yang goes up for a slam in front of the MVP. Lalu DJ Augustine throw it up for Jacob for this nice alley slam. Ini probably my favorite slam today. And Terrence Ross drive hard to the basket. Dan lalu selesaikan dengan dump yang keras sekali ini. Lalu BJ Boston of course push it up before the time. Bahasa ingin gue harus belajar lagi. BJ Boston push it up in time to beat the buzzers. And of course terakhir Obi Topin nekat banget nih. Between the leg di kuartal kedua melawan Indiana Pacers. Okay play of the day of course Nikola Jokicu. 39 poin 11 rebounds 11 assist. Untuk membawa Denver Nuggets menang. Lewat overtime atas parikens dengan score 120-114. Time out gang. Bila gue ngomong gak coba hari ini gak temen-temen. Time out gang. Thank you so much guys udah nonton time out hari ini. Thank you so much udah nonton secara full juga. Thank you so much for always supporting this channel. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. And I will see you guys again. Okay besok ngelibur dulu deh time out. Maybe I'll see you guys again in 2 days. Peace out.